Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah jika disini kita punya nilai P adalah 2, Q adalah 3, dan R adalah 5, dan kemudian kita diminta menghitung yaitu P kuadrat dikalikan Q kuadrat, kemudian dikalikan R pangkat negatif 1 dibagi dengan P pangkat minus 2, Q R kuadrat. Nah disini kita kalau punya soal perpangkatan, disini kita dapat pindahkan dulu, yaitu penyebutnya ke atas, sehingga disini kita punya soalnya disini, menjadi P kuadrat Q pangkat 3, kita pisahkan dulu begini, R pangkat negatif 1 begini, sehingga disini kalau kita naikkan, naikkan, yaitu nilai penyebutnya menjadi pembilang, berarti kita punya P kuadrat, Q pangkat negatif 1, R nya pangkat negatif 1 begini, yang semula negatif menjadi positif, yang semula positif menjadi negatif. Nah, sehingga disini kita dapatkan ya, disini ada P, Q R, jadi kita kumpulkan nilai P nya, jadi P kuadrat kita akan kalikan dengan P kuadrat, Q nya kita kumpulkan ya, yang sama-sama basisnya, jadi Q pangkat 3, dikalikan Q pangkat negatif 1, kemudian disini R nya pangkat negatif 1, dan disini ada R pangkat negatif 2. Nah, sehingga, kalau disini basisnya sudah sama, kita dapat tuliskan satu kali saja, dan pangkatnya kita jumlahkan, jadi kita tulis begini, seperti ini ya, jadi kita akan operasikan disini kita punya, P pangkat 4, Q pangkat 2, dan R pangkat negatif 3, begini. Nah, kalau kita tuliskan, jadi kita punya, disini P nya adalah 2 pangkat 4, kemudian P nya adalah 3 pangkat 2, kemudian dibagi dengan kanan minus ya, jadi kita taruh kembali lagi ke penyebutnya, jadi kita punya 5 pangkat 3, begini. Sehingga disini 2 pangkat 4, yaitu adalah, 16 kita kalikan 9, dan dibagi dengan 125, hasilnya adalah 144, per 125. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini. Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Sampai ketemu pada soal selanjutnya. Sampai ketemu pada soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!